Yaman kembali menyerang posisi Israel di tengah gencatan senjata dengan Hamas. Terlebih serangan itu terjadi seusai Israel disebut langgar perjanjian gencatan senjata. Dikutip dari The Jerusalem Post, terdengar ledakan di Eilat Israel pada Sabtu, 25 November 2023, malam. Suara ledakan tersebut menggelegar hingga terdengar di seluruh kota. Diduga ledakan itu berasal dari roket Yaman yang berhasil menembus Iron Dome Israel. Dari video yang beredar terlihat ledakan hingga kepulan asap pekat di wilayah Eilat. Sementara baik Yaman maupun Al-Hauti belum memberikan keterangan terkait dugaan serangan tersebut. Namun ledakan di Eilat terjadi seusai Israel melanggar gencatan senjata. Tuduhan itu disampaikan Hamas lantaran tentara Israel diduga masih menembaki warga di sekitar Salah Al-Din. Bahkan tank-tank Sionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut. Di lokasi terpisah, dua warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel. Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah gencatan senjata dimulai. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lelok Tribun X sekarang.